Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah atakoh itu apa bu ya mengenai surat Al-Ikhlas 10.000 Gimana bu ya manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Itu atakoh, etak maksudnya mungkin ya Maksudnya memerdekakan diri daripada belenggu api neraka Membaca surat Al-Ikhlas 10.000 dan sebagainya Yang memang yang membebaskan kita dari api neraka adalah amal baik kita Di antaranya adalah membaca surat Al-Ikhlas Ada baca Al-Quran dan sebagainya Itu hanya himbuan para ulama dengan bilangan sampai 10.000 Karena surat Al-Ikhlas itu adalah surat yang sudah familiar Hampir semua orang menghafalnya Bahkan disana kan ada juga kabar kemidah dari Bakindan Nabi Tiga kali membaca surat Al-Ikhlas itu akan seperti baca Al-Quran utuh Cuman bukan berarti anda yang bisa khataman Al-Quran Lalu berhenti gara-gara omongan kami Lalu tidak mau membaca Al-Quran lagi cukup surat Ikhlas tiga kali Bukan Jadi surat Ikhlas tiga kali disini adalah memang ada keutamanya besar Dan semua orang hafal Sehingga para ulama itu menghimbau agar punya Apa? Punya bacaan yang banyak Surat Al-Ikhlas untuk memerdekakan dirinya dari api neraka Itu maksudnya Memerdekakan dirinya Berapa yang harus anda baca? Sebanyak-banyaknya Kalau bisa selain surat Ikhlas ya apa? Hartaman Al-Quran boleh Jadi tidak ada ketentuan sampai Itu hanya para ulama saja menghimbau Karena itu yang paling mudah Semuanya sudah hafal dengan surat Ikhlas Sepuluh ribu Sepuluh ribu Apakah sepuluh ribu itu dibaca waktu dia masih hidup Atau sepuluh ribu dibaca untuk Dibaca untuk orang yang telah meninggal dunia Itu sama Intinya bukan sepuluh ribunya Dan bukan surat Ikhlasnya Ayo kita punya amal baik Yang bisa membebaskan Memerdekakan diri kita dari Memerdekakan kita nanti Di saat kita menghadap Allah Memerdekakan kita dari api neraka Jadi kami himbaw Bukan saja urusan anda dengan Sepuluh ribu surat Al-Ikhlas Memang itu ada sebagian amalan Yang diberikan oleh para ulama Akan tak pilih Itu adalah Upaya para ulama Untuk mempermudah Jangan serta-merta semua Yang dinisbatkan dari surat Ikhlas Kalau seandainya ada ulama mengajari Bacalah Al-Quran sebanyak setiap hari Dua cus-dua cus Sah Ngomongan ulama semacam itu Sehari satu cus Mungkin karena santrinya Ada santri yang banyak waktu Maka bacalah lima cus Atau yang sibuk sekali Baca surat Ikhlas Setiap hari seratus kali Angka-angka yang disebut itu Adalah untuk membatasi minimalnya Kalau lebih ya boleh Tapi jangan sampai setelah itu Kita terfokus tertuju Kepada hanya surat Ikhlas Sampai pikir yang lainnya Tidak Jadi membaca surat Ikhlas Selalu biasa bagus Untuk meredekakan Maksudnya untuk Memerdekakan diri anda Dari api neraka Yaitu dengan beribadah Membaca Al-Quran Termasuk surat Al-Ikhlas Seperti itu maknanya InsyaAllah Wallahu aklam Bissawab Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!